yo guys it's me again hi 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 okay guys in this video i will show you how to choose best gear for vvv and vvv and now i use nancy account so we can see the nancy market yeah we can choose best gear on nancy server so if you in nancy hope this video help you to choose your best gear ya okay let's check the thread oh before before i check the thread if you ask me which best gear for now yeah then of course i can say the most important gear is evolve gear like this yeah and this account i think have all the almost all almost all the evolve gear yeah so the best gear for now is the evolve gear all evolve gear like this helmet you can use the rino for shield you can choose watchman for rifle you can use bioti shotgun of course you can use the lss for aux now you cand choose between these two yha steel shield and zamba and this one flametower also important for vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv sangat penting ya, jadi mari kita cek tradenya banyak monitor disini ya guys, PC saya sedang menang ok, mari kita cek tradenya ok, pertama kita bisa lihat armor dulu ya yang terbaik untuk VVV dan yang terbaik untuk VVV ok, mari kita lihat armor ok, karena saya sudah menggunakan akun menur 22 jadi kita bisa pilih blu kristal armor atau thick forest armor ya if warrior bisa menggunakan ini other job bisa menggunakan ini blu kristal apa yang penting apa yang penting untuk armor ok, mari saya jelaskan untuk VVVV saya lebih suka untuk max armor dan crit immune itu adalah 2 penting max armor dan crit immune kenapa saya pilih crit immune karena kalian lihat sekarang orang yang sudah sudah mempunyai cek tradenya terutamanya menggunakan shotgun dan zanbato if warrior jadi kita perlu mempunyai crit immune jika kalian sudah mempunyai sailer dengan max armor dan crit immune itu adalah yang terbaik untuk VVV ok, mari kita lihat ini saya bisa mempunyai score dan tentu saja kalian mempunyai 5 star ya kalian harus mempunyai 5 star armor oh yang ini 113 ada iron man dan crit immune 15.5% wow sangat tinggi dan misdireksi ini juga penting misdireksi ini juga bagus misdireksi ini juga bagus shot ring juga bagus long range ini juga bagus tapi saya selalu melihat pertama adalah armor dan crit immune yang ini buat ini yang 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 ini ini yang yang ini 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 max armor this one is max armor running rabbit oh GQLS wow this one good for VVE yeah okay let's check this crit emoon is default max armor, short rank 30, redstone rank 34.9, let's skip this one this one already, key bank, okay this one have crit emoon, short rank 31, long rank 32, and max armor okay this one good for VVE, this one is default 4% and max armor, this one max armor default okay let's check this default and max armor, ah bulletproof, okay last meta if you VVE, this bulletproof also good ya, but now, I choose crit emoon, then a bulletproof, this bulletproof only reduce 3 point damage, example, enemy suit you 100, then if you get bulletproof, his damage will decrease 3 point, so it will be 97, not decrease 3 armor ya guys, this one crit emoon 16%, and minus 1, okay let's put some up here, okay, so for armor, in NCCT, 4 VVE, I suggest you to buy this key bank, why this one, I wait I need to take off my attachment, okay, okay, I choose key bank for VV from NCCT, this one based armor armor untuk VVV, karena ini adalah max armor dan crit imun, dia mendapat crit imun kenapa saya tidak dapat melihat stat default di sini oke saya dapat melihat stat default oke teman-teman, disini armor yang terbaik untuk VVV di server kita, di server nancy adalah kybeng ya kenapa saya memilih armor ini? karena armor ini memiliki max armor, 114 adalah max armor dan god crit imun, 15.5% short rank dan long range di atas 30% itu cukup, cukup cukup misdireksi juga 40, cukup cukup jadi saya memilih armor ini ya kedua, saya bisa memilih armor ini bahkan armor ini adalah minus 1, Anda lihat 113 adalah minus 1 tetapi armor ini mendapatkan crit imun, 16% dan mendapatkan hat kekurangan 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 yang ini juga bagus untuk VVV misdireksi juga tinggi, 49 short rank dan long range di atas 30 adalah bagus jadi kedua adalah dan mungkin ketiga adalah yang ini kalau tertentu awak tidak tidak good but misdirection ya 36 is low lah but this one got crit imun 15.5% and other yeah this one is third choice ya so this key bank is first choice second is sea seed sky and third is jazz ya jadi di nancy armor buat pvp yang bagus itu kalian bisa 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 beli yang key bank ini nomor satunya key bank ini paling bagus buat pvp saranku nomor 2 nya itu ada dari cc ini buat pv juga dan second eh apa opsi ketiganya kalian bisa beli yang yang jess ya nah ini jess opsi ketiganya kalian bisa beli yang jess itu buat pvp ya oke now we go to pvp armor ya the best armor for pvp in nancy server wait i check ah this one i i choose the jq ls ya because this one have max armor have hp regeneration ya this one not to use lah but only 0.5% but it's ok lah got training rabbit so strength also high 37.8% and this one also can use on vpe increase dark recovery when you healing shield the stat can help you heal faster ya and got health decline rate decrease 6.5% this one also good so this one is the best armor for vpe ya jadi di nancy buat vpe buat death hike ya especially yang paling bagus itu armornya jq ls kalian bisa beli ini kalian nancy ok so for armor done already for other armor i need i don't need to explain lah ya because the stat is same so it depends on your manual level ya just choose armor you can use lah on your manual example if you now you use horizon armor ya find max armor and running rapid high strength for vpe max armor and running rapid high strength for vpe every armor got dead start ya so you can choose super 14,000 now we move to helmet if you ask me the best helmet of course i will say it uh it's a rhino yeah why i just right know because this helmet is e-pop yeah and this server never sell 5 star rhino so the highest ini adalah 4 star di sini ya, dan helmet yang terbaik di sini, di server ini saya maksudkan adalah Lady B, yang ini dapat menggunakan untuk VVV dan VVE ya, karena God Running Rabbit untuk soft ranks maksimum 21%, untuk VVV ini dapat menggunakan damage warrior superior damage, untuk VVE, bisa counter, zombie damage, long range also good, 20% and other is default ya, crit immune and headshot, and for helmet, Lady B is the best in Nancy server jadi helmet yang paling bagus di Nancy, black speed nya Lady B ya, guys, karena punya ada running rabbit, terus short rank nya maksimum, sama long range nya juga 20% minus 1, tapi tinggi banget rank nya 20%, udah bagus jadi bisa digunain buat VVE dan VVV nya dan helmet yang lain, contohnya saya pilih mesin yang lain ya, dari mesin, karena ini tidak ada yang lain, jadi kita bisa pilih, helmet yang lain adalah wolf strike ya wah, disini ada orang yang menjual dengan 5 star ya, ya, kamu bisa beli yang ini ya, ini Tupai 18 juga bagus lah, di short rank ini maksimum 90% dan untuk helmet, wolf strike, long range juga bagus lah, yang ini 17,3% itu bagus lah, yang lain adalah default ya, sama dan god training rabbit juga, jadi saya pilih ini untuk beli ya, untuk TPE dan TPE jika kamu beli, wolf strike helmet oke, sekarang kita berjalan ke shield, jika kamu tanya apa yang terbaik untuk VVV atau VVE, tentu saja saya akan bilang watchman kenapa ini? karena ini adalah Evolve Gear ya tapi tapi di server ini, hanya 1 seller sale dengan 5 star dan stat ini ini full power oke, yang ini kamu bisa beli lah tapi untuk saya stat yang terbaik untuk shield saya akan pilih kursdol karena saya bisa pilih gun di slot ya bahkan kamu pakai warrior kamu masih perlu gun shotgun lah karena susah untuk mencari enemy ketika mereka berjalan kamu butuh rifle atau shotgun jadi kita coba kita coba ini kursdol dan untuk stat yang lain seperti rifle damage reduction juga sniper juga ini cukup tapi 0.6% dan gulp help decline rate 6.7% dan gulp kursdol yang ini sangat bagus untuk vvv kalau kamu punya formula watchman kamu bisa pilih yang ini untuk vvv dan semoga spicy akan meningkat shield watchman untuk mencari jadi kalau buat pvv dimensi yang bagus sampai sekarang yang beda ini spicy karena aku lebih pilih pistol karena bisa naruh senjata di slot itu kan memudahkan kalian kalau lagi ward kalau sepuluh yang ini habis kalian bisa ganti jauh lari bisa ganti ke rifle dari shotgun mau pakai warrior pun tetap warrior pun butuh senjata sekarang hybrid metanya karena susah buat ngejar kalau musuh udah lari jadi pilih spicy buat sekarang ya terbaik ke spicy mudah-mudahan dia bakal up ke bintang bintang terus ada juga nih yang nanya top-top pertanyaan lah pertanyaan yang paling banyak bang kalau nggak ada watchman gimana bang so so many people ask me if don't have watchman then how ya you can choose gear depend on your special race ya example if you got the azure formula ya you can use this one because with special race this one example you have azure this one also can use for pvv ya because now the highest attack power is biot biot is really really pain and this one this azure shield i mean it's counter for rifle damage so let's see this one oh the highest star is 3 star yeah yeah this one is good lah curse door of course i will choose curse door for pvv ya because i need to put gun on slot got exp regeneration and also triple damage reduction i think this this one is maximum for 3 star 36% yeah this one is good yeah this one is good lah and the price also not too high this one is standard lah it's good worth to buy and if you have the sulfate shield formula ya you can buy this also this one also good for vvv ya for that hike for rebuild or daily use also good lah but for vvv i think not too good lah this one but if you have rest this one you can use for vvv and daily use this one you can choose full power because increase add more 300 shield ya so your account a bit tanky ya and got this one so strength damage reduction 11% this one is default 11% this one is good for vvv and you can choose this one with full power and for basic yeah i think for daily use only this one also still can use lah if you have this rest yeah just up maybe to level 19 or 29 ya it's good lah yeah you can choose full power on this uh shield this basic shield you can choose full power and crossdoll but i prepare for the shield you use full power because need more shield because you see this this blue stat rifle only get 3% how wizard 5% sniper 3% it's quite low lah it's really really low so you need more shield ya so i choose full power for this shield okay now we move to pendant if you ask me which one is the best pendant you need to buy of course it's lucky mula for now yeah because this pendant can revive you every 2 hours that one can use for pvv and pve and other thing is the most important the most important thing is in curse mastery 8% for combat and crafting that one can help you a lot lah and the second one is iron piece white where's the pendant oh yeah pendant tab and armor wah no one selling in here but you also need to buy this pendant okay let me check I think this one can have ah this one the skill ya upon death your weapon and armor will not lost durability the same does not apply to head and shield so if you like to vvv this pendant also good why because if you die or if enemy escort uh you your helmet and shield i mean only helmet and shield uh will decrease dura the rest is safe like weapon armor will not last durability and aux also safe so this one is good also so you need to buy okay okay now we move to flametower this gun uh use uh useful for vv lah but vvv also can use ya but not the primary weapon lah for vvv but for vvv this one is primary this one is the important gun yeah different tower so if for pve of course i choose the snow skin ya guys and find uh the highest star yeah i was buy the highest star i mean wait let me check oh this one is expensive let me check Oke, untuk VVE, saya pikir ini adalah stat yang terbaik di nancy server ya Terakhir saya bermain di nancy server dan saya beli flametower ini juga ya Karena yang ini terbaik Dia mendapat max atk power Crit chain dan crit chain adalah default Tapi yang ini, dia mendapat firing rate 4.2% Dan damage infect, hampir maksimum Maksimumnya adalah 27% Ini hanya 0.2% Jadi yang ini sangat tinggi Jadi ini adalah yang terbaik untuk VVE Kalian bisa beli ini, bahkan ini lebih harga Tapi ya, ini berharga Karena statnya sudah bagus Oke, ini untuk VVE Dan untuk VVE Mungkin, Flametower ini juga bisa digunakan Tapi bergantung pada godbar Jika kalian punya banyak godbar Kalian bisa beli C1, Godzilla, atau Section 9 Tapi kalau kalian tidak memiliki banyak godbar Kalian bisa memilih Rainy Ini juga bisa digunakan Karena di VVE Ya, mungkin Flametower ini seperti Secondary Weapon Bukan Primary Weapon Our primary Weapon Ya Sooo Let's find the stat This one This one This one This one Minus, so glitches Oh, this one more high platform threshold also Oh, it's firing rate This one maximum This one maximum And reload speed This one minus And impact only This one maximum And impact Oh, for Flametower VVE I will choose this one Even this one is Minus 1 attack power But this one is Plus Almost 12% Crit chance That's really really high The crit chance Important for VVE Ya, remember guys And god frame treasure Also And this one also God firing rate Oh, this one is good Yeah And impact also He got the Damage to impact This one good Yeah I choose this one For VVE The blacksmith name is Lay Oh, that one is good Let's check The Godzilla skin Is same or not Oh, this one is same Is same Okay Let's start The section 9 Yeah, this one If you have any gold bar You can buy The section 9 or Godzilla For your collection Because this one is limited skin This two I mean The Godzilla and section 9 Is limited skin So, you can buy this So, you can buy this For collection But for VVV The best stat in Nancy server Is this guy Lay You can buy this Okay guys I think enough for this video Ya I will explain other gear On my stream On my stream Yeah On Friday So, stay tuned on my channel For soon I will stream On Friday See you there Stay safe And bye-bye Bye selamat menikmati 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 selamat menikmati